Terima kasih banyak semuanya Saya Springtrap mewakili Sapanjan Terharu banget karena ternyata Masih ada banyak ya Yang peduli sama channel sekarat Dan burukan ini Bahkan gak nyangka banget Sampai ada yang ngasih THRan Buat Sapanjan Makasih banyak loh ya Semoga kalian baik-baik saja Sehat selalu dan selalu dirindungi oleh Tuhan Amin Tumben lunga geje Bro kita baru aja maaf-maafan kemarin Oke 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 By the way nih Maaf banget nih Sapanjan jarang ngasih kabar Balas komentar dan lain sebagainya Tapi gue Selaku perwakilan dari Sapanjan Mau ngasih info nih buat kalian semua Kalau kalian mau tau info Kalau akan update kan channel ini Ngobrol warang Sapanjan Atau sekedar gabut Kalian bisa banget nih Join server discord Sapanjan Yang mana link bakal Fredbear Taruh di deskripsi seperti biasa Lah kok buah Tapi sebelum mulai keceritanya Ijinkan saya springtrap yang tampan dan pemberani memberikan satu informasi lagi sebelum pamit Jadi sesuai dengan judulnya Yap pada video ini Sapanjan melakukan kolaborasi Sebenarnya kolaborasinya udah dimula dari tahun lalu Cuman karena gak ada yang minat sama buku Five Nights at Freddy Fazbear Frye Jadi kolaborasinya dibatalin Tapi eh tapi Ternyata pada hasil voting kemarin terlihat kan Kalau kalian pengen buku Five Nights at Freddy Code to Waste Jadi Ya Progresnya dilanjut kembali Tapi karena laptop Sapanjan rusak dan sebagainya Jadi ya Prosesnya agak lama Karena Sapanjan ulang lagi dari awal Hahaha Slap banget ya kawan-kawan Oke balik lagi ke kolaborasi Jadi pada video ini Sapanjan berkolaborasi dengan sebuah channel yang bernama Reza Underscore Arts Yang mana kalau kalian cek channel Youtubenya Sebenarnya dia jago banget lah menggambarnya Bukan cuman itu Kalau kalian sering baca komen Pasti kalian juga pernah atau mungkin sering banget liat dia berteori Yap Bukan hanya seniman Ya juga seorang teorit loh Terima kasih banyak Reza sudah membantu Sapanjan untuk menyelesaikan video ini Dan kalau kalian suka dengan hasil pada video ini Jangan lupa untuk dukung Reza juga ya Nanti link channelnya Faber juga yang taruh di deskripsi oke What the heck Oke selanjutnya Udah woy Sekarang giliran Sapanjan yang ngomong Tetap sapi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan kusapanjan Nyan Kali ini Sapanjan akan menceritakan cerita Five Naked Freddy Five Naked Freddy Dari pertama Yaitu Into the Beach Atau lebih tepatnya cerita ketiganya Yaitu Menghitung jalannya Atau Count the Ways Oh iya Bagi kalian yang belum tahu Jadi buku Five Naked Freddy Five Naked Freddy Five Naked Freddy Ini adalah seri novel resmi terbitan Scott Carlton Yang mana berisi tiga buah cerita canon Namun dengan sudut pandang yang berbeda Dan kali ini Sapanjan akan membahas cerita ketiga dari buku ini Karena Ya Untuk cerita pertama Yaitu Into the Beach Dan To Be Beauty Pool Sudah dibahas di video sebelum-sebelumnya Namun Karena banyak yang komplain Kalau pakai gacha itu jelek Maka Pada video ini Maaf banget ya Sapanjan gak pakai gacha Dan kebetulan banget Sapanjan dapat sedikit sumbangan karya dari beberapa orang Dan beberapa lagi Sapanjan ambil dari internet Hehehe Untuk lengkapnya Mungkin kalian bisa baca deskripsi di bawah Dan oh iya Satu hal lagi Jujur aja Cerita ini agak membosankan Jadi Jangan heran Kalau Ceritanya cukup membingungkan Terutama di bagian alurnya Yang mana Pada cerita ini Terdapat Dua bulah alur Yang mana Terus-menerus Bertukar-tukar Yaitu Alur maju Atau alur Di masa sekarang Dan alur mundur Atau alur Di masa lampau Alur mundur Yang dimaksud adalah Mengenai Keseharian Si tokoh utama ini Atau Si mili Ini di sekolah Dan alur majunya Adalah saat ketika Si tokoh utama Atau si mili ini Menjebak Di dalam Rongga Dada Nematronik Beruang Yang kita kenal Dengan nama Funtime Freddy Jangan heran Mengapa Funtime Freddy Bisa memasukkan Seorang anak Kedalam dadanya Karena hal itu Sudah pernah diperlihatkan Pada cetak birunya Bukan Yap Terlihat cukup jelas Kalau Funtime Freddy Memang bisa Menaruh seseorang Di dalam sana Menjebaknya Dan juga Membunuhnya Yang mana Untuk mekanisme Atau lengkapnya Akan diceritakan Pada cerita ini Yang mana Seperti yang Sudah kukatakan sebelumnya Bahwa cerita ini Adalah cerita canon Untuk hal tersebut Namun Dengan penjelasan Dari sudut pandang Yang berbeda Baiklah Jadi karakter utama Pada cerita ini Bernama Millie Pitsiman Yang mana Ia adalah Seorang gadis gotik Yang selalu Membayangkan Akan kematian Seperti halnya Terobsesi Akan kematian Pada cerita ini Ia tinggal Bersama kakenya Yang mana Kakenya Merupakan Seorang kolektor Barang antik Yang mana Itulah Alasan Mengapa Funtime Freddy Bisa Ada Di rumahnya Pada suatu hari Keluarga Millie Mengadakan Sebuah pesta Natal Namun Millie Tidak mau Berkumpul Dan berpesta Dengan keluarganya Jadi Ia pun Melarikan diri Ke garasi Tempat kakenya Menaruh Barang-barang antik Di garasi Millie Melihat Rongga dada Funtime Freddy Yang terbuka lebar Dan tanpa pikir panjang Ia pun memutuskan untuk masuk Dan bersembunyi Di sana Namun tanpa diduga Ia malah terjebak Di dalam sana Funtime Freddy Yang mulai aktif Pemutar Bola matanya Untuk melihat Keadaan Di dalam tubuhnya Dan ketika Ia melihat Millie Ia mulai Berbicara Dengannya Funtime Freddy Mengatakan Bahwa Ia Mau Menjadi Teman Millie Ia Mengatakan Bahwa Ia selalu Mendengar Obsesi Millie Akan Kematian Dan Sebagai Temannya Funtime Freddy Pun mengatakan Bahwa Ia Ingin Mengabulkan Obsesi Millie Akan Kematian Yang selama Ini Terus Menerus Ia Bicarakan Funtime Freddy Memberikan Millie Beberapa Cara Atau Pilihan Kematian Yang Mungkin Bisa Ia Lakukan Entah Itu Kematian Yang Perlahan Namun Meniksa Maupun Kematian Cepat Tanpa Rasa Sakit Setelah Itu Cerita Kembali Lagi Kepada Alur Mundur Yang Mana Menceritakan Tentang Kisah Millie Sebelum Terjebak Yap Seperti Yang Sudah Kukatakan Sebelumnya Kalau Cerita Ini Agak Membingungkan Karena Memiliki Dua Alur Yang Berbeda Namun Siapanya Harap Kalian Paham Selanjutnya Pada Cerita Diceritakan Bahwa Millie Sangat Membenci Namanya Bahkan Ia Sering Diejek Dengan Panggilan Silly Millie Atau Millie Yang Konyol Ia Tinggal Bersama Kakeknya Yang Mana Seperti Yang Sudah Kusebutkan Barusan Bahwa Kakeknya Ada Seorang Kolektor Yang Mana Di Rumahnya Dipenuhi Oleh Barang Barang Aneh Yang Mana Tentu Hal itu Membuatnya Semakin Diejek Oleh Orang Orang Ia Sangat Tidak Menyukai Hidupnya Bahkan Membencinya Dan Karena Itulah Ia Mulai Terobsesi Kepada Segala Hal Tentang Kematian Bahkan Ia Pun Menuliskan Sebuah Puisi Akan Kematian Bahkan Berharap Kematian Datang Untuk Menjemputnya Baiklah Kembali lagi Kecerita Dengan Funtime Freddy Kali ini Funtime Freddy Mulai memberikan Milly Sebuah pilihan Untuk Kematiannya Pilihan Pertamanya Adalah Membiarkan Alam Melakukan Tugasnya Seperti Membiarkan Milly Mati Karena Kelaparan Dan Kehausan Di Dalam Dadanya Diceritakan Bahwa Funtime Freddy Menjelaskan Seluruh Hal Tentang Apa Yang Akan Terjadi Pada Tubuh Dan Organ Organ Manusia Saat Mereka Mengalami Kelaparan Hingga Akhirnya Mati Secara Mendetail Ia Mengatakan Dan Menjelaskannya Secara Terperinci Bahkan Ia Mengatakan Bahwa Kematian Dengan Cara Itu Adalah Hal Yang Klasik Yang Mana Ia Sudah Melakukan Hal Tersebut Kepada Korban Korbannya Sebelumnya Mendengar Penjelasan Funtime Freddy Itu Langsung Membuat Milly Benar-benar Terkejut Dan Mulai Ketakutan Akan Kematian Karena Sebenarnya Ia Tidak Benar-benar Menginginkan Kematian Pada Saat Itu Namun Ia Pun Terpikirkan Sebuah Ide Dan Memutuskan Untuk Menyetujui Pilihan Tersebut Milly Mengatakan Bahwa Mungkin Pada Saat Menunggu Akan Kematian Ia Mungkin Saja Bisa Berteriak Dan Mungkin Kakeknya Akan Mendengarnya Dan Menyelamatkannya Sebelum Ia Benar-benar Mati Kelaparan Namun Namun Funtime Funtime Membalasnya Sambil Tertawa Dengan Mengatakan Bahwa Rongga Dadanya Kedap Suara Sehingga Tidak Mungkin Ada Orang Di Luar Yang Akan Mendengar Atau Bahkan Mengetahui Akan Keberadaan Milly Di Sana Lalu Cerita Kembali Lagi Ke Cerita Kehidupan Milly Pada Bagian Ini Diceritakan Bahwa Milly Sering Dibully Karena Kegagalan Kegagalan Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Di Kota Tersebut Milly Juga Kehilangan Teman Dekatnya Karena Teman Dekatnya Lebih Memilih Untuk Bergaul Dengan Para Gadis Populer Di Sekolahnya Dan Mulai Ikut Ngejek Ejek Milly Namun Pada Bagian Ini Milly Mendapat Secerca Harapan Diceritakan Ada Seorang Murid Baru Yang Bernama Dilan Yang Mulai Menyapa Milly Duduk Bersama Milly Bahkan Senang Membicarakan Akan Hal-hal Yang Sama Dengan Milly Karena Ia Merupakan Anak Kotik Juga Kemunculan Dilan Di Kehidupan Milly Membuat Milly Tersadar Dan Mempunyai Alasan Lagi Untuk Tetap Hidup Dan Tidak Memikirkan Akan Kematian Lagi Kembali Lagi Kemasa Sekarang Funtime Freddy Menawarkan Pilihan Lain Kepada Milly Yaitu Membekukan Milly Hingga Mati Ia Mengatakan Bahwa Ia Memiliki Pemanas Di Dalam Tubuhnya Yang Ia Bisa Mematikannya Kapan Saja Dan Ketika Ia Mematikannya Secara Perlahan Namun Pasti Milly Akan Mati Karena Membeku Namun Ia Membatalkan Tawaran Tersebut Karena Ia Yakin Jika Ia Mematikan Pemanasnya Pakainya Akan Curiga Dan Mulai Menyelidiki Mengapa Mesin Funtime Freddy Ini Mati Milly Pun Memotongnya Dan Menanyakan Kepada Funtime Freddy Mengapa Kamu Melakukan Ini Mengapa Kamu Melakukan Ini Padaku Kata Milly Funtime Freddy Mengatakan Karena Ia Harus Melakukannya Oke Jadi Sebelumnya Si Funtime Freddy Ini Hampir Sama Dengan Eleanor Dia Berada Di Tempat Pembuangan Dan Kebetulan Saja Ia Diselamatkan Dan Dibawa Pulang Dan Diurus Oleh Kakeknya Milly Funtime Freddy Juga Mengatakan Bahwa Ia Sudah Berada Di Tempat Rongsokan Selama Bertahun Tahun Dan Merasa Sangat Bosan Dan Itulah Alasan Utama Mengapa Ia Ingin Membunuh Milly Yap Ia Ingin Membunuh Orang Dengan Alasan Hanya Karena Dia Bosan Saja Dan Kebetulan Sekali Ia Selalu Mendengarkan Milly Yang Selalu Membicarakan Bahkan Menginginkan Akan Kematian Funtime Funtime Pun Melanjutkan Kalimatnya Aku Senang Membunuh Orang Dan Kamu Ingin Mati Itu Adalah Hal Yang Saling Menguntungkan Bukan Milly Menolaknya Dan Mengatakan Kepada Funtime Freddy Kalau Sebenarnya Dia Tidak Benar Benar Menginginkan Akan Kematian Mendengar Hal Itu Funtime Freddy Tertawa Sambil Mengguncang Guncangkan Milly Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Kembali Lagi Masa Lampau Milly Sekarang Mendapatkan Hari-hari Yang Menyenangkan Di Sekolahnya Karena Dilan Namun Ia Tidak Pernah Mengatakannya Kepada Kakeknya Jadi Kakeknya Ini Sebenarnya Memiliki Seorang Istri Yang Mana Sudah Meninggal Lama Sekali Bahkan Sebelum Milly Lahir Terkadang Kakeknya Ini Bercerita Kepada Milly Akan Kematian Namun Berbeda Dengan Yang Selalu Milly Katakan Kesan Kematian Menurut Kakeknya Ini Terasa Lebih Menyedikan Milly Yang Masih Muda Belum Pernah Mengalami Kejadian Dimana Orang Di Sekitarnya Mengalami Kematian Sehingga Tidak Pernah Menganggap Serius Puisi Puisi Akan Kematian Milly Selalu Menganggap Bahwa Puisi Puisi Sangat Romantis Sementara Kakeknya Mengertikan Akal Puisi Puisi Tersebut Dibuat Karena Penyair Kehilangan Begitu Banyak Orang Orang Yang Ia Cintai Ia Juga Mengatakan Kepada Milly 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 Mengalami Pengalaman Seperti Itu Yang Mana Pengalaman Itu Dapat Mengubah Seseorang Karena Pencakapan Dengan Kakeknya Itu Pulalah Milly Perlahan Mulai Berubah Ia Yang Sebelumnya Memikirkan Akan Kematian Sebagai Hal-hal Yang Romantis Atau Semacamnya Pun Mulai Merubah Pandangannya Akan Kematian Kembali Lagi Kemasa Sekarang Funtime Freddy Mengatakan Kepada Milly Untuk Seseorang Yang Tidak Mengalami Kematian Tapi Kamu Cukup Banyak Mengambicarakan Akan Kematian Milly Pun Tersadar Dan Mengatakan Kepada Funtime Freddy Bahwa Sebenarnya Yang Ia Ingin Kan Bukanlah Kematian Yang Sesungguhnya Ia Hanya Ingin Kehidupan Yang Lebih Baik Funtime Freddy Pun Membalasnya Dengan Mengatakan Bahwa Kematian Lebih Memuaskan Dan Tentunya Lebih Mudah Untuk Dilakukan Lebih Baik Mati Daripada Mencoba Dan Memperbaiki Kehidupan Lalu Ia Pun Menawarkan Cara Mati Lainnya Yaitu Untuk Menusuk Milly Dengan Tongkat Funtime Freddy Pun Mulai Menceritakan Akan Vlad The Impeller Ia Seperti Berkata Oh Apakah Kamu Tahu Tentang Dracula Vlad The Impeller Atau Vlad Dracula Mempunyai Sebuah Hutan Dengan Pria Wanita Bahkan Anak-anak Yang Ditusuk Dengan Pasak Milly Pun Menjawab Dengan Mengatakan Oh Mungkin Satu Tusukan Tidak Akan Semenyakitkan Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Vlad The Impeller Valentine Freddy Pun Dengan Penuh Semangat Dan Nata Ceria Pun Menjelaskan Bahwa Benar Ia Hanya Menggunakan Satu Tongkat Untuk Menembus Milly Namun Ia Juga Mengatakan Bahwa Tongkat Itu Akan Ia Gunakan Langsung Menembus Tubuh Milly Yang Mana Jika Tongkat Itu Mengenai Organ Vital Milly Tentu Milly Akan Langsung Mati Dengan Cepat Dan Tanpa Rasa Sakit Namun Mungkin Bisa Saja Ia Membuat Tongkat Itu Tidak Mengenai Organ Vital Milly Agar Terjadi Pendarahan Yang Mana Hal Itu Akan Membuat Milly Mendapatkan Sebuah Kematian Yang Sangat Lambat Dan Menyakitkan Karena Milly Akan Kehabisan Darah Secara Perlahan Lahan Di Dalam Sana Kembali Lagi Ke Masa Lalu Pada Saat Di Cafetaria Dilan Memberi Sebuah Buku Kepada Milly Dan Ia Sangat Menyukainya Milly Mulai Memiliki Perasaan Kepada Dilan Bahkan Milly Mulai Berpikir Bahwa Dilan Pun Menyukai Dirinya Sesampainya Di rumah Ia Pun Mencari Puisi Puisi Akan Cinta Yang Mana Hal Itu Menandakan Kalau Milly Benar-benar Sudah Mulai Berubah Ia Yang Sebelumnya Selalu Mencari Puisi Akan Kematian Tidak Hanya Mencari Puisi Akan Cinta Ia Juga Mulai Membuat Puisi Akan Cinta Dan Puisi Mengenai Dilan Yang Manatola Menyelamatkannya Dari Kesengsaraannya Dan Pada Bagian Ini Pula Terlihat Jelas Akan Kisah Yang Sebenarnya Ditawarkan Oleh Buku Ini Sesuai Judulnya Count The Ways Atau Menghitung Jalannya Buku Ini Memiliki Dua Buah Plot Yang Mana Plot Masa Sekarang Adalah Plot Dimana Funtime Freddy Menghitung Jalan Atau Caranya Untuk Membunuh Mili Di Dalam Dadanya Sementara Plot Yang Kedua Atau Plot Masa Lampau Adalah Plot Dimana Mili Menghitung Caranya Mengenai Seberapa Banyak Ia Mencintai Dilan Kembali 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 Lagi Kemasa Sekarang Kali Ini Funtime Freddy Menawarkan Kepada Mili Akan Kematian Dengan Sengatan Listrik Ia Menjelaskan Secara Mendietil Akan Kematian Dengan Sengatan Listrik Bahkan Ia Pun Membicarakan Akan Sejarah Bahkan Mengenai Kursi Listrik Yang Biasa Ada Di Penjara Atau Semacamnya Ia Menjelaskan Pula Kepada Mili Kalau Ia Bisa Mengirimkan Arus Listrik Yang Sangat Kuat Langsung Ke Jantung Dan Otak Mili Agar Mili Mendapatkan Kematian Yang Instan Dan Tanpa Rasa Sakit Atau Mungkin Mili Bisa Mendapatkan Luka Bakar Listrik Yang Parah Dan Membuat Kematian Menjadi Sangat Perlahan Dan Menyakitkan Kembali Lagi Kemasa Lalu Pada Suatu Ketika Mili Pergi Ke Perpustakaan Umum Dan Tanpa Sengaja Bertemu Dengan Dilan 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 Pun Mengajak Mili Ke Cafe Untuk Minum Teh Dan Mili Sangatlah Bahagia Mereka Mengobrol Dan Membicarakan Akan Masa Depan Pada Poin Ini Mili Mengatakan Bahwa Ia Ingin Menjadi Seorang Pustakawan Dan Menjadi Seorang Pustakawan Dan Disini Sudah Terlihat Jelas Bukan Kalau Mili Sudah Tidak Lagi Menginginkan Akan Kematian Ia Sudah Menjadi Lebih Bahagia Dan Pemikirkan Masa Depan Yang Lebih Cerah Lagi Lalu Sesampainya Di Rumah Kakek Mili Menanyakan Mili Mengenai Apakah Mili Akan Bergabung Ke Pesta Natal Di Sekolah Karena Di luar negeri sana Sekolah Selalu mengadakan Pesta Liburan Sebelum Benar-benar Mengakhirinya Mili Mili Yang Biasanya Menolaknya Akhirnya Mengiyakannya Ia Berencana Untuk Pergi Kesana Karena Ia Merasa Sangat Bahagia Jika Bisa Berpesta Bersama Dilan Semalaman Namun Sayangnya Sesampainya Disana Ia Melihat Dilan Bersama Dengan Seorang Gadis Lain Mili Melihatnya Tertawa Berpegangan Tangan Bahkan Saling Bercanda Yang Mana Mereka Terlihat Sangat Jelas Layaknya Sebuah Pasangan Yang Serasi Gadis Yang Bersama Dilan Adalah Seorang Gadis Cantik Berambut Pirang Yang Bernama Brooke Yang Mana Jika Dibandingkan Ia Sangat Berbeda Dengan Mili Hal Itu Membuat Mili Patah Hati Dan Meminta Kepada Kakek Untuk Segera Pulang Saja Dan Sesampainya Di Rumah Ia Kembali Menjadi Sedih Penuh Kesengsaraan Dan Kembali Membicarakan Akan Kematian Kembali Lagi Kemasa Sekarang Pantai Brady Kembali Menawarkan Cara Untuk Mati Lagi Pantai 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 Menjelaskan Secara Rinci Akan Cara Bahkan Sejarah Henry D.A. Atau Henry Kedulapan Yang Mana Ia Merupakan Seorang Raja Inggris Kejam Terdahulu Ia Juga Menjelaskan Akan Konsepnya Yang Mirip Dengan Kejadian Revolusi Di Perancis Bahkan Menjelaskan Secara Detail Alat Pemenggalan Tersebut Atau Guilotian Oh Iya Tidak Hanya Itu Ia Juga Menjelaskan Mengenai Seberapa Tajamnya Bisau Yang Digunakan Pada Alat Pemenggalan Kepala Yang Mana Dapat Langsung Melepaskan Kepala Dari Badannya Ia Juga Menjelaskan Mengenai Suatu Ketika Saat Bisau Pemenggalannya Tumpul Saat Raja Henry Kedelapan Ingin Mengeksekusi Salah Satu Istrinya Ia Terus Menarus Menaik Dan Turunkan Pisau Berkali-kali Sampai Kepala Istrinya Itu Benar-benar Terlepas Yang Mana Hal Itu Benar-benar Sadis Fante Freddy Menceritakan Segalanya Dengan Sangat Rinci Sadis Dan Gelap Tidak Hanya Itu Fante Freddy Juga Membicarakan Soal Kedua Orang Tua Mili Ia Tahu Kedua Orang Tuanya Sekarang Sedang Berada Di Saudi Arabia Yang Mana Kemudian Ia Pun Menjelaskan Kepada Mili Bahwa Di Arab Sana Mereka Masih Menggunakan Cara Pemenggalan Kepala Sebagai Hukuman Tidak 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 Dengan Guilotin Namun Dengan Pedang Yang Mana Hal ini Cukup Mengerikan Karena Dari Mana Fante Freddy Mengetahui Hal-hal Tersebut Kembali Lagi Kemasa Lampau Malam Natal Sudah Dimulai Seluruh Keluarga Mili Datang Ke rumah Kakek Mili Dengan Suka Cita Namun Mili Sangatlah Tidak Bahagia Mili Tidak Ingin Merayakan Natal Ia Merasa Buruk Bahkan Ia Menjauhi Keluarganya Ia Merasa Tidak Tahan Sehingga Mili Pun Mengatakan Bahwa Ia Sudah Tidak Bisa Menerima Semua Itu Dan Kemudian Ia Pergi Ia Pergi Dan Berjalan-jalan Mengatakan Hal-hal Buruk Mengenai Dilan Bruk Luarganya Bahkan Hari Natal Namun Semakin Lama Ia Berjalan-jalan Di Luar Ia Merasa Kedinginan Dan Bisa Saja Mati Membeku Sehingga Terpikirkanlah Sebuah Ide Yang Mana Ia Akan Kembali Ke Rumah Dan Bersembunyi Ia Memiliki Ide Untuk Berdiam Diri Di Bengkel Mili Kakek Ia Tahu Tempat Kakeknya Menyimpan Kunci Bengkel Dan Ia Juga Tahu Bahwa Di Dalam Bengkel Terdapat Sebuah Pemanas Yang Mana Dapat Membuatnya Tetap Hangat Dan Ia Pun Yakin Tidak Akan Ada Orang Yang Tahu Akan Keberadaannya Di Sana Ia Mengatakan Kepada Dirinya Bahwa Ia Akan Bersembunyi Di Sana Untuk Beberapa Jam Hingga Pesta Natal Di Rumahnya Sudah Usai Dan Ia Yakin Ia Akan Baik-baik Saja Setelahnya Sampainya Di Bengkel Ia Melihat Banyak Sekali Barang Rongsokan Atau Benda-benda Rusak Di Sana Yang Mana Pada Kenyataannya Tidak Hanya Senang Mengoleksi Kakek Mili Juga Senang Ketika Memperbaiki Barang-barang Untuk Ia Tambahkan Sebagai Koleksi Mili Memperhatikan Sekitar Dan Melihat Ada Sebuah Robot Beruang Putih Usang Keabu-abuan Dengan Pita Dan Topi Yang Berukuran Sangat Besar Yang Mana Itu Adalah Funtime Freddy Ketika Ketika Mili Memperhatikan Funtime Freddy Dengan Saksama Ia Mendengar Bahwa Suara Keluarganya Seperti Mendekati Garasi Mili Khawatir Kalau Keluarganya Akan Masuk Dan Menemukannya Tanpa Pikir Panjang Mili Pun Masuk Kedalam Rongga Dada Funtime Freddy Untuk Bersembunyi Perlahan-lahan Ia Masuk Merangkah Kedalam Dada Funtime Freddy Menutup Pintu Rongga Dada Tersebut Dan Kemudian Ia Terjebak Di Dalam Sana Seluruh Keluarganya Mulai Khawatir Menyadari Mili Tidak Ada Namun Kakeknya Membantah Dan Mengatakan Bahwa Mili Baik-baik Saja Ia Hanya Berjalan-jalan Sebentar Kakek Mili Mengatakan Bahwa Hal Itu Adalah Hal Yang Biasa Mili Lakukan Ia Hanya Tidak Mau Makan Malam Bersama Ia Lebih Senang Menyendiri Sehingga Tidak Ada Yang Perlu Dihawatirkan Ia Akan Kembali Lagi Nanti Sekarang Ia Baik-baik Saja Kata Kakeknya Kembali Lagi Kemasa Sekarang Yang Mana Kita Sudah Mulai Mendekati Akhirnya One Time Freddy Masih Membicarakan Akan Opsi Pemenggalan Tersebut Ia Mengatakan Bahwa Ia Mempunyai Selembar Logam Tajam Yang Mana Ia Bisa Dengan Mudahnya Melewati Rongga Dadanya Dan Memotong Kepala Mili Untuk Menjadikan Kematiannya Cepat Dan Tanpa Rasa Sakit Dan Lagi One Time Freddy Menjelaskannya Secara Mendetail Mengenai Opsi Lainnya Yang Mana Apabila Ia Memotong Di Bagian Lain Untuk Menjadikan Kematian Perlahan Dan Menyakitkan Tidak Hanya Itu Funtime Freddy Juga Mengatakan Kepada Mili Kalau Cara Ini Adalah Cara Yang Pertama Kali Dilakukan Oleh Funtime Freddy Ia Belum Pernah Sama Sekali Melakukan Opsi Pemenggalan Tersebut Selagi Mendengarkan Funtime Freddy Menjelaskan Secara Rinci Akan Semua Metode Cara Mati Untuk Mili Mili Memperhatikan Sekitarnya Dan Menemukan Sebuah Celah Dan Berpikir Bahwa Ia Bisa Keluar Dari Sana Sebelumnya Ia Menemukan Cara Untuk Keluar Dengan Menggunakan Gelangnya Yang Mana Ia Bisa Saja Mencoba Untuk Mengorek Agar Bisa Keluar Namun Ia Tidak Melakukannya Karena Funtime Freddy Selalu Mengawasinya Selagi Ia Berbicara Setelah Mengatakan Akan Metode Metode Atau Cara Mili Untuk Mati Funtime Freddy Menyuruh Mili Untuk Segera Memutuskan Caranya Untuk Mati Mili Berpikir Bahwa Mungkin Ia Bisa Melakukan Opsi Terakhir Yang Ditawarkan Funtime Freddy Yaitu Opsi Pemenggalan Kepala Ia Berpikir Mungkin Saja Ia Bisa Merunduk Saat Bilah Logam Tajam Itu Mencoba Memenggal Kepalanya Dan Kabur Dari Sana Dan Yap Mili Menyetujui Opsi Akan Pemenggalan Kepala Tersebut Funtime Freddy Merasa Sangat Kegirangan Karena Opsi Itu Merupakan Opsi Pertama Kali Juga Baginya Mata Funtime Freddy Pun Mulai Bergulir Kedepan Untuk Bersiap Menyiapkan Logam Tajam Untuk Memenggal Kepala Mili Dan Pada Saat Itu Pula Waktu Yang Tepat Bagi Mili Untuk Melarikan Diri Namun Pada Poin Ini Dia Tidak Melakukannya Ia Berpikir Akan Apa Yang Telah Ia Lakukan Dan Ia Ingin Tetap Hidup Jika Ia Berhasil Melarikan Diri Ia Ingin Meminta Maaf Kepada Dilan Dan Kembali Berteman Dengannya Dan Lain Sebagainya Funtime Freddy Sudah Melakukan Persiapan Dan Siap Untuk Memanggal Kepala Mili Namun Sebelum Melakukannya Mili Meminta Funtime Freddy Untuk Menghitung Mundur Sebelum Melakukan Pemenggalan Mili Berpikir Dengan Hitung Mundur Ia Dapat Bersiap Dan Menunduk Di Waktu Yang Tepat Untuk Menghindari Logam Tajam Tersebut Funtime Freddy Mengiakannya Namun Sebelum Memulai Pemenggalan Funtime Freddy Mulai Berbicara Layaknya Seorang Eksekutor Ia Mengatakan Mili Memotongnya Dan Menanyakan Kepadanya Apa Maksudnya Funtime Freddy Menjawab Mendengar hal itu Ingatan Akan Kenangan Kenangan Itu Membayangi Mili Dan Membuatnya Merasa Sangat Bersalah Namun Ia Membalasnya Dengan Mengatakan Mengapa Bukankah Semua Kejahatan Itu Selalu Dialami Oleh Semua Orang Dari Waktu Ke Waktu Funtime Freddy Mengiakannya Dan Mengatakan Bahwa Mili Mili Pertanya Kembali Jika Semua Orang Bersalah Lalu Mengapa Aku Harus Mati Untuk Mereka Pantai Freddy Tidak Menjawabnya Mili Mulai Merasakan Sedikit Harapan Lalu Suara Itu Kembali Dan Menyatakan Mili merengkuk membuat dirinya sangat kecil untuk menghindari bilah logam tajam Ia berpikir jika ia berhasil keluar dari sana Ia akan membuat titik balik untuk menjadi lebih baik untuk kakeknya Karena kakeknya sudah mengurus Mili dengan sangat baik Funtime Freddy kembali melanjutkan kalimatnya dengan bersemangat Ia mengatakan In the spirit of the French Revolution I now do a countdown in French Before releasing the play Trash Dux Urn Trash Kedalam dadah Funtime Freddy Belum berakhir sampai di sana Cerita ini masih ada sedikit selanjutannya Apakah kita harus menunggu Mili? Tanya bibinya Dia tidak merayakan Natal ingat? Kata pamannya Mengapa kita harus menunggunya jika dialah yang memutuskan untuk menjadi anak nakal? Kakek Mili tidak menyetujui panggilan anak nakal untuk menggambarkan Mili Kakek Mili berkata kalau Mili bukanlah anak yang buruk Dia hanya sedang berada di usia yang sulit Mili akan datang Kakek Mili pun bercongkok di bawah pohon Natal dan mengatur semua hadiahnya menjadi sebuah tumpukan besar Sehingga mereka akan ada di sana untuk Mili ketika Mili kembali Dan itulah akhir dari kisah menghitung jalannya Atau Funtime Freddy, Funtime Freddy, Count the Ways Gimana? Bingung gak nih dengan ceritanya? Karena ya Para cerita ini memang menyajikan dua buah alur yang berbeda dalam satu cerita Yang mana mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau bagian kehidupan Mili itu tidaklah penting Padahal itu cukup penting loh Belum lagi ceritanya ini sebenarnya termasuk agak membosankan Karena penuh dengan detail dan kisah-kisah bersejarah Yang mana terasa cukup membosankan bagi sebagian orang Yang mana sapanyan termasuk salah satunya Dan gue rasa tanpa perlu banyak basa-basi lagi Karena video ini aja udah terlalu panjang Mungkin sapanya sudah is aja sampai disini ya Untuk teori atau pendapat bisa kalian tulis di bawah Karena mungkin aja bakal dibahas di next episode Atau jika kalian ingin sapanyan membahas cerita lainnya Atau game lainnya pun gak masalah kok Tulis aja di kolom komentar ya Nanti sapanyan cek Dan oh iya sekali lagi Terima kasih banyak juga kepada kalian yang setia menunggu channel ini untuk upload Dan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu sapanyan dalam membuat video ini Mulai dari ngasih bahan sampai ngasih semangat Kalian yang terbaik deh pokoknya Terima kasih banyak semuanya Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan pada video ini Dan sapanya menurut diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton